Intro Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada kembali saya Winata Menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News Sebuah program yang mengangkat topik berkaitan dengan bisnis ekonomi Dan kali ini atau di episode kali ini saya akan mengulas sedikit tentang Sisi bisnis atau ekonomi dari fotografi atau fotografer lah Sebagai sebuah profesi yang selama ini juga menjadi katakanlah sumber pendapatan Penghidupan bagi para fotografer Nah bagaimana kondisinya di masa pandemi ini saya akan mewawancarai Bapak Chandra Hutama Jadi beliau adalah ketua ya Ketua Perhimpunan Fotografer Bali Itu yang disini berkumpul para fotografer-fotografer Kita langsung dia tanya Pak Chandra Pak Chandra kalau kita bicara tentang fotografer atau pekerjaan sebagai tukang foto lah Yang dipanggil oleh masyarakat Terdampak tidak gitu ya Dari akibat pandemi covid ini Ya terima kasih Begini Dari profesi sebagai fotografer Yang memang penghasilan dari keseharian atau bulanan mereka dari menghasilkan foto Ya sudah tentu itu berhubungan dengan individu atau manusia itu sendiri ya Jadi sebagai objek foto yang di masa pandemi ini adalah Kita memperlakukan pembatasan untuk kerumunan, kemudian event, acara wedding dan lain sebagainya Nah itu menjadi sebuah hambatan bagi kami selaku pekerja foto Untuk memperoleh klien Dan semua teman-teman dari Perhimpunan Fotografer Bali yang khususnya bergerak di bidang komersil Sangat merasakan efek dari dampak pandemi virus corona saat ini Jadi karena memang tidak adanya event, tidak adanya pertemuan-pertemuan Pertemuan-pertemuan gitu ya Kemudian misalnya wedding misalnya juga dibatasi Itu yang sudah mengakibatkan ini agak terpukul Sampai berapa persen? Apakah ada yang sampai 0 tidak menerima katakanlah order atau apa? Atau masih ada? Sedikit-sedikit atau total sama sekali tidak ada? Perlu diingat disini bahwa fotografer dari Bali khususnya itu memiliki dua pasar Yang dimana ada domestik sama internasional ya Jadi untuk kalangan domestik itu mungkin sampai turun 70-80 persen ya Tapi kalau kalangan internasional sudah 0 persen Tidak ada, maksudnya turunnya sampai 100 100 persen ya, karena tidak ada kunjungan wisatawan Kalau biasanya yang melayani atau kawan-kawan yang melayani untuk tamu asing lah katakanlah begitu Itu biasanya untuk apa? Apa untuk wedding atau untuk apa biasanya? Kalau misalnya ada orderan untuk kutu misalnya untuk orang asing Pertama itu mungkin dari internasional itu kunjungan wisatawan ke Bali itu mungkin dari foto-foto traveling mereka disini juga ya Jadi memotret mereka lagi berkeliling wisata kemudian yang kedua mungkin dari travel agent ya Travel agent, kemudian dari wedding organizer yang mereka mengadakan acara wedding disini ataupun pre-wedding foto sebelum menikah Jadi tidak hanya untuk pre-wedding dan wedding saja ya, tapi misalnya mereka travel Travel juga ada fotonya juga ya Ada yang meminta bantuan atau meminta profesi dari fotografer Bali gitu Dan itu pun sekarang sudah nol ya Sudah nol ya Jadi banyak juga yang di cancel ya, mungkin dari kemarin bulan Februari mungkin sudah mulai ada klien masuk tapi Maret sudah di cancel, Aprilnya cancel, Juni Yang di cancel tidak batas waktu yang, apa sampai batas waktu tidak jelas gitu ya Akhirnya yang sudah membayar DP maupun uang muka itu harus dikembalikan Harus dikembalikan Ya harus dikembalikan Karena kepastiannya untuk mengganti jadwal itu tidak bisa dipastikan saat ini Tidak pasti kapan ini akan berakhir gitu ya pandemi ini Ya benar Baik, ya itu untuk yang mancanegara, nah kalau yang tadi disitakan untuk yang domestik katakanlah Itu yang masih katakanlah bergeliat itu yang mana, yang wedding atau yang apa ya Yang di domestik mungkin kita di Bali khususnya mungkin ada melaksanakan upacara ya Misalnya acara-acara manusiaatnya, kemudian termasuk juga petong gigi mungkin Pak Wiwahan Mungkin ya untuk sesi pemotretan itu ada sedikit lah pasarnya Tapi tidak masif seperti tahun lalu Jadi sangat menurun juga sampai tadi Karena ada yang menunda kan Oh ada yang menunda juga ya Karena yang menikah itu Gak jadi menikah Iya gak jadi menikah ada yang menunda Padahal sudah, katanya sudah order gitu Sudah Tapi dibatalkan Dibatalkan menikah ada Tapi ada yang melaksanakan secara kecil-kecilan Misalnya Hanya melaksanakan upacara adatnya aja Tidak melaksanakan resepsi Tapi butuh jasa foto Jasa foto tapi mungkin karena harganya jadinya lebih Iya Pasarnya jadi lebih sempit Kalau begitu misalnya kondisinya berarti kawan-kawan fotografer ini sangat Terpukul dan sangat kesulitan secara ekonomi Bahkan tidak dapat pekerjaan lagi Lalu apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan fotografer misalnya Untuk menyambung hidup kat lah Kalau yang mengandungkan betul total dari fotografi Ya disini memang sebuah tantangan bagi teman-teman fotografer Dimana kita harus tetap kreatif ya Jadi kita berkecimbung di bidang seni Teman-teman disini juga banyak yang Mengalihkan foto-foto stok mereka untuk dijual online Oh Jadi ada yang main stok foto Misalnya foto-foto pemandangan yang dulu sempat dijepret Foto-foto still life misalnya Canang, Puro, bangunan apapun itu Yang pernah didokumentasikan itu dijual online Dijual online Untuk kebutuhan misalnya surat kabar Kemudian Apa Browser online Ataupun Youtube Semacam itu Jadi melakukan itu untuk Penjualan foto online ya Tapi hasilnya gimana kalau dibandingkan dengan mengerjakan atau Melayani orderan fotografi dibandingkan dengan jual foto online itu hasilnya Untuk foto online sendiri mungkin Penjualan harus bertahap ya Tidak bisa instan Jadi Kecil-kecil ya Sedikit-sedikit Tapi itu untuk proses jangka panjang ke depannya Dibandingkan dengan penghasilan Yang sehari-harinya menggunakan jasa foto wedding atau pre-wedding ya Memang Lebih besar ya Jauh ya Jauh ya Jauh ya Jauh ya Tapi lumayan bisa menyambung katalah untuk pendapatan bulanan Eee Sebetulnya Belum bisa menjadi jaminan Jaminan Karena itu hanya Masih solusi jangka pendek ya Jangka pendek Jadi Ada yang beralih profesi mungkin menjual Makanan Mengadakan Mungkin seminar fotografi online Ada juga ya Ada Mungkin yang levelnya fotografer yang Sudah pro ke atas itu Mengadakan online Workshop Untuk memperoleh Jadi yang ikut itu bayar gitu ya Ya Jadi Itu ada semacam solusi-solusi seperti itu ya Solusi seperti itu Tapi sisanya kawan-kawan gak Hanya diam saja atau Bagaimana berusaha menyambung hidup Ada yang jual makanan gitu Ada yang jadi petani tidak misalnya Ada juga Banyak juga yang pulang kampung ya Di rumahnya Mengerjakan apa Membantu saudaranya Mungkin yang punya pekerjaan lain ya Ya Yang Yang lebih ke Pangan ya Itu Masih jalan Kalau di Apa Di perkumpulan ya Perhimpunan Fotografer Bali Perhimpunan Fotografer Bali ini Berapa orang Yang Yang ikut disini Kawan-kawan Terlibat Kami di Perhimpunan Fotografer Bali Anggota resmi ada Tiga ratusan orang Tiga ratusan orang Tiga ratusan orang Dan yang aktif mungkin Di kegiatan-kegiatan yang kita lakukan Kira-kira mungkin ya Di bawah seratus lah Di bawah seratus ya Tapi kalau yang fotografer di Bali Lebih dari tiga ratus ya sebenarnya Kalau Kalau Fotografer di Bali Ya mungkin ribuan ya Pasti Oke Baik Kalau dalam kondisi seperti ini Pak Chandra Mungkin Pak Chandra punya semacam ini gak Solusi Kira-kira apa yang Mesti kawan-kawan lakukan Dalam kondisi seperti ini Tadi kan sudah ada ya Kreatif Mungkin yang lain apa yang Untuk Misalnya bisa menyambung hidup Atau mungkin punya harapan Kepada masyarakat Pemerintah Apa ini yang kira-kira Mesti dilakukan Yang sehingga bisa juga Karena kan ini bagian dari Profesi yang menghidup Apa menghidupi dari kawan-kawan Fotografer Oh iya Apa yang Mungkin menjadi harapan Ya mungkin Ini memang Sebuah Cobaan berat ya Bagi kawan-kawan disini Ya mungkin Solusi Kita bisa Saling berbagi Dengan memberikan Saling informasi Kepada teman-teman Apabila Ada yang membutuhkan Biasa misalnya Saat ini kan Yang banyak jualan-jualan produk Jadi mungkin bisa foto Produk-produk makanan Oh Kemudian foto-foto Produk-produk yang Untuk Katalog Perusahaan yang mungkin Kedepannya ingin ekspansi Atau apa Sekarang saatnya Untuk bisa Memoto Produk seperti itu Karena itu pekerjaan yang Bisa dilakukan Di dalam Ruangan Dan tidak Membutuhkan Pertemuan banyak orang Ya jadi Hanya produk saja Kita foto Jadi tidak berhubungan dengan orang Oh iya Itu bisa jadi semacam Itu bisa jadi solusi Kemudian yang Itu tidak beda juga ya Belum Belum bisa mendapatkan penghasilan Seperti Pre-wedding Memang beda Ya saya dengar juga Kalau pre-wedding juga terpengaruh Karena penutupan objek wisata juga terpengaruh ya Jadi tidak bisa Walaupun misalnya kan Yang dilarang itu Mengumpulkan orang gitu ya Jadi pernikahannya Banyak-banyak orang Tapi kalau misalnya Pre-wedding kan masih mereka bisa Harusnya di tempat-tempat tertentu yang punya Tapi karena ditutup juga Susah juga cari objek untuk Kalau memang dari pemerintah sendiri Menutup tempat objek wisata itu Kan supaya tidak terada interaksi Antara orang yang banyak ya Ya itu cukup berpengaruh juga sama Teman-teman dari fotografer Bali Karena Untuk seorang fotografer Biasanya kan mencari objek yang indah Kemudian untuk lokasi pemotretan klien Jadi kalau itu ditutup juga ya memang Pasti kena dampaknya ya Tapi yang dipotografi ini Ada dua sebenarnya Komersil dan hobi ya Komersil dan hobi Kalau yang hobi tetap jalan gak ini? Kawan-kawan Kalau kawan-kawan hobi Ya masih Masih tetap jalan Biasanya ikut sharing Workshop Foto-foto Sama teman-teman di Indonesia Biasanya Karena mereka menyediakan pembicara Yang memang punya pengalaman-pengalaman banyak Mengenai fotografi ya Termasuk yang hobi itu Yang untuk kalangan hobi Jadi ini juga bagian dari momentum untuk Meningkatkan kapasitas Kemampuan juga Melalui workshop Salah satunya mungkin ya Antisipasi Teman-teman yang punya foto-foto lama Mungkin bisa diikut sertakan di lomba foto juga Ada lomba foto juga Karena itu bisa menghasilkan Penghasilan tambahan Kalau dia dapat Apabila Memperoleh Juara lah Lumayan Lumayan lah Tapi kalau foto-foto nya banyak Misalnya kan juga Agak susah juga Misalnya yang juara Misalnya yang seribu ikut Yang juara cuma tiga Yang juara tiga orang Tapi lumayan lah Lumayan lah Ya kalau masuk Dan mungkin juara harapan Mungkin ada sepuluh besar Ya memperoleh 500 ribu Misalnya kan lu Saya belum tanya Lupa nanya Ada dapat bantuan nih Stimulus atau apa Kawan-kawan pekerja fotografi Kemarin kita sempet Memperoleh bantuan dari Kemenpar ya Kira-kira ya Kurang lebih 20 paket Sembaku Untuk temen-temen Yaitu kita peruntukan Untuk temen-temen Yang memang Kondisinya Lumayan parah ya Kondisinya memprihatinkan Ya memprihatinkan ya Sampai-sampai Tidak bisa makan Mungkin belum depan Tapi nomornya 300 Kalau cuma dapat 20 Sedikit Ya bener ya Dikasih yang betul-betul nasibnya Oke terima kasih Pak Candra mudah-mudahan Badai ini segala-baru Covid segala-baru Kawan-kawan fotografer Bisa lagi Katakanlah Secara komersil Berpenghasilan kembali Ya Tetap semangat Tetap semangat Tetap optimis gitu ya Pak Optimis ya Semangat dan bertahan Demikian wancara saya Di bisnis Bali News Dan Tadi Memang Semua sepertinya terpukul gitu ya Dengan kondisi seperti ini Kesulitan Tetapi ya Ada optimisme Ada semangat Ada celah-celah yang masih bisa Tadi yang bisa menarik Bagaimana Fotografer Bisa membutuh Produk-produk makanan Yang kuliner itu Mungkin kecil-kecil Walaupun penghasilannya tidak Sebesar waktu mungkin Situasi normal Membutuh pre-wedding Atau wedding dan lain sebagainya Mudah-mudahan Segera berlalu badai ini Dan kita bisa kembali Hidup normal Demikian wancara saya di Bisnis Bali News Saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di